Halo warga vital terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi tombol di keyboard itu tidak berfungsi sebagian misalkan tombol i tidak berfungsi tombol y tidak berfungsi dan hanya tombol itu aja misalkan atau mungkin tombol-tombol lain misalkan tombol P M N dan lain sebagainya tapi kalau semisal keyboard kalian itu tidak berfungsi semua kalian bisa cek video yang ada di kolom deskripsi nah disitu bagaimana cara mengatasi tombol keyboard yang tidak bisa berfungsi semuanya tapi kalau yang ada di video ini bagaimana cara mengatasi tombol keyboard yang tidak berfungsi sebagian nah langsung saja ke caranya caranya pertama silahkan kalian cek link yang ada di kolom deskripsi video ini namanya adalah kit week nah kalian klik saja linknya terus kalian download nah disini ada free download ya ini kalian klik saja free download ini nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian klik start download nah jika sudah terdownload silahkan kalian klik dan jika ada perizinan kita klik yes nah jika muncul seperti ini kita klik I agree dan kita klik install nah jika sudah seperti ini kita klik close kita buka menu search kita tulis di menu search it week nah maka akan muncul speed seperti ini it week klik dan jika ada perizinan kita klik yes nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kita cari tombol mana yang akan menggantikan tombol yang tidak bisa berfungsi misalkan yang tidak bisa berfungsi itu tombol I kita gantikan ke CTRL sebelah kanan atau tombol Windows sebelah kanan yang jarang kita gunakan misalkan ini ya misalkan disini itu adalah tombol CTRL nah kita bisa ubah misalkan tombol I yang tidak bisa digunakan ya kita ubah nah misalkan ini nah jika sudah silahkan kita klik di map key nah jika sudah diklik maka akan muncul seperti ini jadi tombol CTRL yang disini akan berubah menjadi tombol I seperti itu nah terus kalau semisal yang tidak berfungsi itu tombol J nah misalkan disini ada tombol yang tidak sering kita gunakan ALT disini ya misalkan disini ada ALT misalkan nah kita juga bisa ubah tombol J misalkan nah terus kita klik remap key seperti ini nah maka ketika kalian ingin mengetik kalian bisa mengetik tombol CTRL untuk tombol I atau tombol ALT untuk tombol J seperti itu nah kalau sudah silahkan kalian close aplikasi ini dan kalian rasakan perbedaannya tapi kalau dirasa kalian itu ribet menggunakan cara cara ini saya punya cara lain cara lainnya gimana Kak silahkan kalian klik kanan taskbar ini kemudian kalian pilih taskbar setting nah disini pastikan touch keyboardnya itu on ya nah yang tadinya of kalian on kan kemudian kalian close nah kemudian kalian bisa pilih ini touch keyboard nah kalau kalian tombol ini yang tidak berfungsi kalian tinggal pilih klik tombol I dan kalian close kalau misalkan ingin pakai keyboardnya lagi kalian tinggal klik ini terus kalian ketik tombol I lagi nah ini adalah cara yang tidak ribet tapi kalau semisal kalian tidak ingin semua cara ini kalian bisa bawa ke service center terdekat misalkan kalian laptopnya Acer kalian bawa ke service center Acer laptopnya HP kalian bawa ke service center HP laptopnya Lenovo kalian bawa ke service center Lenovo dan seterusnya jadi ada tiga cara tadi ya yang yang pertama kalian menggunakan software kayak Twix yang kedua kalian bisa menggunakan onscreen keyboard di laptopnya sudah difasilitasi dan yang ketiga kalian bisa bawa ke service center itu adalah solusi untuk mengatasi input yang tidak berfungsi sebagian nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini menurut tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu tanpa ribu dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih selamat menikmati